Kalau wali majzub, ya abrakan pak, dan itu bukan sufi, tidak bisa ngangkat murid, cuma bisa ada orang khidmah kepada dia, dia dapat berkah, tapi itu bukan kurikulum tasawuf. Buka kitab ini, gak ketemu namanya wali majzub, bisa dijadikan guru, gak ada. Jadi seperti Wan Sehon, itu tidaklah dapat bisa dijadikan mursid. Beliau asik dengan mahabahnya, gak bisa, gimana orang mau berguru kepadanya. Jadi itu bukan wali sufi, tapi wali apa? Wali majzub. Terus yang ketiga, ada wali yang menyembunyikan ma'rifatullah dalam dirinya, dengan cara melakukan menzahirkan harhal yang membuat orang mencelaknya, disebut wali malamatiya. Ini tersebut dalam kitab Imam Ahal Sunnah, Al-Imam Suhrawardi, kitabnya Awariful Ma'arif, murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang disepakati ketesawufannya, kesufiannya. Amal amatiyah ini, kalau dia ketemu dengan orang yang satu channel dengannya, baru dia tunjukkan baju kewaliannya. Tapi kalau di depan orang-orang biasa, kayak kita-kita ini, dia tunjukkan yang aneh-aneh Pak. Yang kira-kira kita gak akan mengira kalau dia menyimpan ma'rifatullah di kolbunya. Masa si wali begini? Masa si wali pakai celana pendek? Itulah kalam Ibn Atta'illah sekandari dalam kitab Ibn Atta'illah. Subhanaman Satara Sirral Khususiyyah Bizuhuri Al-Bashariyah. Sungguh hebat Allah. Allah sembunyikan agen-agen ma'rifatnya dalam rupa-rupa sisi manusiawi. Kadang dagang kelontong, mungkin dia seorang sopir angkot, sopir grep. Siapa tahu, Allahualam. Bukan berpenampilan kayak kiyai, kayak ustadz. Jadi kalau wali sufi mirip sama kiyai. Kalau majzub, suka-suka dia abrakan. Wali malamatiah seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir menunjukkan maksiat Pak di depan Nabi Musa, benar gak? Maka Antum gak akan kuat ketemu wali malamatiah. Bisa kafir. Mending gak ketemu. Masalahnya di akhir zaman begini. Wali-wali ini kan susah diketahui. Dan besar kemungkinan wali al-ghawus di akhir zaman nanti malamatiah. Nabi Musa aja gagal Pak. Tapi dianggap berhasil dengan syafaat dari Allah, tiga kali dia ingkar. Bener gak? Nabi Musa bisa ingkar. Loh kita siapa? Kita bukan Nabi Musa. Kalau Allah tidak menakdirkan kita bisa terima, tidak membantu rohani kita, kita bisa gak kenal-kenal tuh sama wali malamatiah ini. Wali malamatiah ini punya trauma dengan iblis. Iblis itu dulu namanya azazil. Bertambah ilmu ma'rifatullah karena dia beramal ribuan tahun, bertambah ujub. Dia merasa mendapatkan pengetahuan bertambah ujubnya, bertambah sombongnya. Supaya tidak terjadi itu, supaya orang tidak mengkultuskan dia, wali malamatiah ini menghancurkan karakter-karakter sisi kesolehannya. Supaya orang nanti menghujatnya. Di saat ada orang menghujatnya, disitulah dia kemudian tidak ujub. Itu malamatiah. Itu bukan sufi loh ya. Jadi yang sufi yang pertama aja. Kecuali si malamatiah sudah diperbaiki oleh Allah lahirnya, baru dia nanti persis kayak sufi. Kapan itu kita gak tahu. Ya? Ya? Ahem. Terima kasih.